Hai Ganlobers, gue Jessica Mila dan kalian sudah menyaksikan Ganlop TV Bisa dibilang mengerikan, sebenernya mungkin buat orang-orang itu gak mengerikan Tapi buat aku mengerikan, kayak aku tiba-tiba lagi jalan gitu di dapur Tiba-tiba kayak ada cicak lewatin kakiku dan kayak rasanya jijik banget Kayak apa sih lembek-lembbek gimana gitu Kayak ada sesuatu yang aneh gitu lewati kaki Semenjak itu aku jadiin kayak jijik banget sama cicak gitu Karena ganteng dan karena bakat actingnya emang keren banget gitu Kayak setiap film yang dia mainin pasti keren Dan karakter apapun pasti masuk sama dia gitu Iya karena emang aku suka banget sama apa ya Aku punya kebiasaan sebenernya nyumperin rambut sih kayak gitu Kayak aku jadi gak tau ini memang bagian yang paling aku suka banget dari tubuh aku Dan memang aku rawat gitu Kayak kalaupun aku gak sempat kerimbat dua minggu sekali Pasti aku selalu pakai vitamin, usahain untuk pakai vitamin Tapi gimana caranya sukar rambut tuh tetap sehat Ikut Muay Thai itu semenjak aku pindah tinggal di Cine Rai Karena di kompleksku ada tempat untuk latihan Muay Thai Terus waktu aku iseng aja sih iseng-iseng nyobainnya ternyata seru gitu Kayak kenapa aku suka Muay Thai Karena itu ngebakar banyak kalori Terus buat badan juga jadi lebih bagus juga Maksudnya ngebentuknya tuh juga lebih cepat Dan gak ngebosenin menurut aku Kayak dibandingin kayak jogging atau nge-gym Muay Thai itu lebih seru We'll be all our own But tonight I need to Cowog modern itu Cowog modern itu apa sih yang smart kayak Jadi kayak kalo diajak ngobrol tuh nyambung Jadi terus dia lebih open minded Bisa nyambung sama semua orang lah intinya gitu Terus dari segi penampilan juga Dari segi penampilan juga ya Walaupun gak bener-bener tau tentang trend yang sekarang Tapi paling gak ya dia tau lah Entah dia mau ngikutin atau engga Sesuai apa engga sama kayaknya dia Tapi at least tau tentang style yang Tentang fashion Iya tentang fashion Update lah ya Aku sekarang memang fokusin di entertain dulu Untuk mencari uang itu Dan aku kayak mikir gimana caranya Supaya aku bisa Ya ibaratnya muterin uangnya lah Jadi gak cuman di Buang gitu aja Tapi gimana caranya Supaya aku bisa Menghasilin uang lagi Dari uangnya aku dapet itu Nah ya pikiran aku sih Lewat bisnis sendiri gitu Dan apalagi kan kalo misalnya Sambil shooting Gak mungkin aku kerja kantoran juga Ya kan Karena waktunya sama-sama padat Jadi yang bisa jalan dua-duanya Mungkin bisnis nanti gitu Tentang fashion Style cowok yang aku suka Yang Apa ya Aku lebih suka yang Rapih sih ya Tapi bukan berarti harus formal At least bersih dan keliatan rapih gitu Oke game lovers Thanks for watching And see you next time Bye